oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di id tutor adik adik tutor id hari ini kita akan kembali membahas mengenai aplikasi taxi driver aplikasi maksim jadi hari ini kita akan membahas mengenai cara mengambil orderan bagi teman-teman yang belum mengetahui agar dapat menyimak video ini dan jangan lupa untuk klik subscribe nya dan tekan loncengnya terima kasih oke kita langsung aja menuju cara mengambil orderan oke kita kembali dulu ke menu awal kita keluar dulu oke kita masuk pertama ke aplikasi taxi driver siang ini jangan lupa yang ini yang tulisan taxi driver Oke kita klik tunggu beberapa lama masuk Iya masuk dan ada bunyi seperti itu itu ciri khas untuk aplikasi taxi driver oke bagi teman-teman yang ingin mengambil orderan dan sudah mengisi saldo kita bisa mengambil orderan dari orderan yang aktif bisa kita klik orderan yang aktif terlebih dahulu ada 15 orderan di sini ada 15 orderan nah itu tulisan 15 orderan dan yang aktif kita bisa lihat di warna kuningnya ini di bagian kiri ujung oke terus ketika kita mau melihat orderan kita tinggal klik aja disini ada beberapa orderan bisa kita lihat dan kita pilih sesuai tempat kita bisa kita ambil misal kita ambil ini satu tak oke di sini ada peta peta nah peta ini peta jarak dari tempat pengambilan dan tempat pengantaran disini teman-teman lihat kalau teman-teman berada pada satu posisi yang dekat dengan orderan ini jika misal teman-teman berada di titik ini dan orderan ada di titik ini ini enggak terlalu jauh jadi teman-teman bisa ambil Oke teman-teman bisa mengklik bagian atau membacanya terlebih dahulu disini ada penambahan penambahan ongkir 3000 nah penambahan ongkir 3000 oke dan ada bintangnya nah oke teman-teman bisa baca terlebih dahulu teman-teman baca untuk deskripsinya ini penting untuk teman-teman baca karena sebagian besar orderan itu atau sebagian kecil order ada orderan yang memang yang menyuruh teman-teman untuk membeli pulsa dan orderan seperti nah orderan-orderan yang palsu orderan pet penipuan Oke jadi ini video kali ini hanya menunjukkan kepada teman-teman cara meminta orderan Oke jadi setelah ini teman-teman menuju ke daerah bawah daerah bawah ini ada ikon minta order nah setelah teman-teman sudah pasti atau sudah fix atau sudah yakin untuk mengambil orderan ini teman-teman tinggal mengklik minta orderan dan disini ada beberapa perhatian ada perhatian ini penting penting bagi perhatian ini nah teman-teman baca kembali persyaratannya jangan sampai terkecoh lagi Oke dan disini ada lanjut nah klik lanjut untuk meminta orderan Oke nanti kalau sudah kita kita minta kembali kita minta kembali minta order Oke kita lanjut Oke kita menunggu beberapa saat nanti kalau sudah masuk dia akan muncul ke aplikasi dan berbunyi tunggu beberapa saat tunggu beberapa saat dan ada tanda seperti ini itu tanda kita sementara sementara meminta orderan Oke kita tunggu beberapa saat sampai orderannya masuk ini hanya contoh untuk mendapatkan orderan Oke teman-teman juga bisa minta lebih dari satu untuk memastikan bahwa teman-teman seperti ini nah disini ada orderan masuk jadi bagi teman-teman ada orderan masuk kalau teman-teman mau terima silakan terima kalau tidak silakan juga tidak diterima Oke bisa diterima Oke disini teman-teman bisa melihat ada waktu nah ini waktu teman-teman tiba nah ketika teman-teman sudah tiba atau teman-teman sudah tiba di tujuan pengambilan barang atau pengambilan makanan teman-teman klik sudah tiba Oke bisa dimengerti ya ketika teman-teman sudah sampai teman-teman bisa klik sudah tiba seperti ini klik sudah tiba Oke ketika sudah tiba seperti ini jangan lupa teman-teman kalau dikonfirmasi dulu ke yang punya barang atau yang mengorder konfirmasi dimana dan kalau sudah ada barangnya sama teman-teman dan teman-teman sudah memiliki barangnya atau sudah mempunyai barang yang diambil lah teman-teman klik klik mulai jalan Oke gitu Oke setahu jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman untuk eh eh bagaimana cara kita mengambil orderan di aplikasi taxi driver ya teman-teman mudah kan kalau teman-teman eh mau video-video selanjutnya lagi jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan loncengnya Oke sampai jumpa Terima kasih